Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Sampai jumpa di video selanjutnya Om Mobi Apa aja jam berapa Ini biar apa nih pakai gini-gini Boleh dilihat tuh cuacanya Gini nih, nah Itu teka tinggal Ya kan ngelirin agak gitu tuh Jadi Kiatkong nih kita mau perang Gila dong, oblok ah hujan Ya kalau Om Mobi Kan dia simple Pasang turbo sama dengan tenaga gede Nah gedenya seberapa itu kadang-kadang Suka agak Fenomenal gitu loh dia Ekspektasinya Nah ini dia Jadi ya Intinya nggak gampang ya Bikin-bikin kayak begini Jadi bukan mesin ditambah dengan turbo Sama dengan kenceng Enggak, embel-embelnya banyak Kenceng tapi hancur ya Nggak kenceng dong, nggak bisa dipakai motornya Mobilnya juga sama aja Jadi ya itu Ini tuh bagus tuh Ini kayak yang gue pasang di Ayu lah Kayak gini Ya itu cukup segitu Botor Dapet Om Intercooler-nya? Ada Ada Oke lah tapi tetap harus diberi sentuhan Biar agak bagus sedikit Setelah susah payah mencari akhirnya nemu Wuh Sekarang kita kemana? Yuk cabut Gue yang nyetir? Iya Enggak dulu Enak ya Enak nggak? Ngetirin sama kameramen Ada pake sound effect nggak? Iya Gue ngomong aja Kentut lo i Nih Intercooler yang Yang kayaknya paling mungkin untuk dipasang di Versys Karena ukurannya Bagus-bagus banget enggak Ya abis nggak ada pilihan lain Rencananya mau kita taruh di sini Ini Harus ada potong-potong kayaknya Firingnya dikit Mudah-mudahan sih bisa diumpetin agak ke dalem Ini mentok ya? Mentok nggak ya? Coba tes? Jauh Wah gila lu Jabelnya bisa masuk Udah udah Mereka jepit Mereka dipretelin om Mau diketeng Keten-ketengin aja udah Mereka put Mereka putong Mereka putong Ini kapot Saya jual Ini hari ini Kita naruh-naruh Posisi Nyari fitting yang pas Yang estetikanya Bagus Kayak-kayaknya sih bakalan begini ya Posisi turbo disini Intercooler disini Ini sementara masih pakai lakban dan Cable ties Ya mungkin Kayaknya begini Modelnya Ini Material yang kita mau pakai di Buat Versys Ada Stainless steel Elbow 90 derajat Ukuran 1,5 in Nanti bakal dirangkai Menjadi sebuah Sistem kenal pot Dan pipa-pipa Ya kalo buat Kalo kita bicara tenaga sih Kalo mau dinaikin lagi Bisa aja Gampang tinggal naikin boostnya aja Cuman kan nanti jadi nggak durable Jadi nggak awet Jadi konsep awalnya kan Memang ini motor Yang bisa di starter Kapan aja Bisa dipakai jalan kemana aja Tanpa deg-degan Jadi ya Menyenangkan pasti di bawahnya Kalo kenceng banget sih nggak ya Cuman lebih kenceng dari aslinya itu udah pasti Puncerat Gue dari tadi basah Masih bawa payong aja Ini blok aslinya Versys Dia desainnya Open deck Clothing Sebenernya sih nggak terlalu problem Cuman dia punya Masalahnya disini nih lapisannya Kalo kita machining Abis lapisannya Ini tipis sekali nih Bisa diliat nih Zoom Ini mungkin Nggak nyampe 1 mili ya Sedangkan kita harus Tambah dia punya clearance Harus kita honing Diameternya gedein dikit Takutnya lapisannya abis Jadi solusinya Kita cari blok Donor Dari jenis mesin yang sama Punya ninja 2,5 Ini yang bakal kita pake Dia punya daging tebel Jadi kita mau machining Nggak ada masalah Tuh Bedanya disitu Ini full dari besi Kalo ini aluminium yang dilapis besi Lapisannya tipis banget Lihat nih tempatnya Bengkel bubut baroka Itu juragannya Rentahkan sih Itu juragannya Dulu kita ngerjain piston buat iklis juga disini Nggak perlu yang keren-keren tempatnya Yang penting orangnya sih Hehehe Ini nggak? Iya Agak sedikit bubut Tidak menaikkan CC sama sekali Hanya memberi ruang tambah Buat pistonnya Biar kalo kena tekanan turbo Dia panas dan nggak macet Bikinan Custom made By Gangbuntu Boleh dilihat Bagus Enggak Tapi bisa Dari pada beli Iya bener Kode Terus Jangan kuat Jangan kuatir Terus Lagi tuh bud Tenang aja kan kita ngikutin Buku Pandu bukan Jangan kuatir Jenang Ini baru benar Ya, oke? Cusin Capcus Kita makan, kita makan Tulang rusuk Ini adalah tulang punggung keluarga Sudah, sudah, sudah Di tiap mesin itu ada engine speed sensor Atau lebih dikenal pulser Pulsernya itu unik Dia, tiap-tiap mesin Boleh dibilang beda Nah, di sini motor ini Punya gigi 24 Ada gigi ompongnya 2 Ini trigger position A, 7 Position B, 19 Ini kita salah masukin angka ini Boro-boro, gak usah ngomongin kenceng Nyala juga, enggak motornya Ini kayak gini-gini nih Ya, bukan tebak-tebak Jadi kita harus benar-benar ukur Karena ini ilmu pasti Bentuknya gimana, sensornya ada di mana Ompongnya di mana Jadi kita bisa masukin di situ angka-angka itu Nah ini, ya cukup rumit lah ya Nah ini Ini bahan bakarnya Gila ditabrak dong gue Benci aku Om Yong Om Ini ngapain om Ini yang ngapa-ngapain Ini mau ngapain ya? Gabut Enggak, ngapa-ngapain aku dieminan **** lu Hehehehehe Mon, lagi ngapain Mon Jawab dong Aku juga tau lu buka baut Cuman buat apaan? Pro pura biar di kata kerja Turbo Pakulukas Merkanya Hitachi Ini yang terbaik Ini yang terbaik Pada hari ini Pada hari ini Kerjaannya udah Mesinnya Udah kita buletin dengan blok yang baru Blok gantinya maksudnya yang sudah kita beri tentuhan Saya sekarang lagi lari ke gerindanya berisik juga ya Kita lagi fitting mau buat turbo manifoldnya Ini flange yang masuk ke mesin Ini flange yang masuk ke turbo nya Kita mau bikinin pipanya Nyambung 2 jadi 1 Masuk turbo Yes Anjing mentok Miring begini Jelek ya Nampaknya kesulitan Ya ini kesulitan Bukan kesulitan yang Kesulitan biasa sih Memang bikin begini sulit Gak ada yang gampang Butuh kesabaran Terlagi kecil tipannya Terlagi lelah Ya ini ada sedikit Reset ya Dari rencana awal Harusnya turbonya agak ke dalam Jadi nangkering di luar Ulang Harus di ulang Nih lihat nih yang udah hasil kita kerjakan Sayangnya gak terpakai Sebentar sorry Jadi ini kita mau konekin Mau nyambungin Nah ini semua harus betul Angka-angkanya Dari mana kita bisa betul Inilah yang kita lakukan di atas mesin dyno Kita masukin angka ini sampai si gas buangnya itu menghasilkan air to fuel ratio yang tepat Dalam hal ini 12 12 banding 1 AFR nya Jadi 12 bagian udara Satu bagian Ban bakar Kalau gak gitu Kebanyakan mobil motornya gak lari Kesedikitan Mesinnya pecah Ini susah gitu loh Jadi Gak segampang orang-orang bayangin lah kira-kiranya Nah ini pengapiannya Ini Ignition timingnya Ini agak sedikit ekstrim emang Sion Wah gendeng ini Gendeng ya Ini gara-gara bloknya kita ganti pake ninja Terus Lobang airnya beda Versus punya kotak Ninja punya bulat Jadi Kita harus bikin beginian Pengennya sih beli Cuman gak ada yang jual Jadi bikin sendiri aja Leh uga Gak usah Dengan dipakainya turbo Kita harus Nambahin jumlah bahan bakar yang ada Biar gak Mesinnya gak hancur Ini injektor aslinya Flownya berapa kita gak tau Belum dites Cuman yang pasti ini kecil Karena asalnya dari mesin 250 cc Dua silinder So kita ganti pake Mitsubishi punya 210 cc Harusnya cukup Ini perbedaan Panjangnya beda ya Jadi harus ada Akal-akalan dikit lah Buat Buat menyesuaikan Dudukannya Sama si Fuel rail diatasnya Ini namannya Balilet sih Spageti, ayam, bawangnya Pakai ekstra topping, micin No, no Dunia itu memang kejam Ape baru mana? Oh iya Berkah di bulan November Thank you, Motomobi Tau aja, handphone Mamang udah menyedihkan Kita dikit dong, lagi ngapain Yo bro Kita hari ini pasang sehubungan dengan ECU standartnya tidak pernah didesain untuk menerima tekanan turbo Jadi kita pakai ini Standalone ECU yang kita bakal jalani bersamaan dengan ECU standartnya Istilah keren yang ditandem Ya ini salah satu prosesinya Injektor, coil Dan lain-lainnya ada yang kita potong, ada yang kita tap Buat info-info ECU-nya Agak rumit emang Dan ada kemungkinan ketidakberhasilannya sekitar 50% Kenapa harus pakai CDI Mitsubishi? Lama ya kan? CDI-nya harus dibikin eksternal karena aslinya dia ada di dalam ECU-nya ECU aslinya Jadi kita nggak bisa bypass Terpaksa dibikinin eksternal Yang di drive sama ECU Megaskir standart Terima kasih Om Yongky penjelasannya Sama-sama Sama-sama Kepulauan Belum dibolongin PHP 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 apa PHP? Haha Keput Om Ini ngapain Om? Ini yang ngapa-ngapain Ini mau ngapainnya? Gabut Enggak, ngapa-ngapain gue dieminan Ini ada satu lagi yang mau dikasih lihat itu Overboost protection Jadi untuk di mesin turbo Termasuk motor ini Ada boost yang harus kita batasi gitu kan Di dalam hal ini, ini apabila wastegatenya terjadi kesalahan Dia gak akan bisa lebih dari 0,8 bar Ini 180 kpa Jadi di saat ini menyentuh 0,8 bar Dia langsung ngecut Berut-berut-berut gitu Buat keamanan Oke sekarang kita real time ya Coolant temperatur Temperatur air radiator Money volt temperatur Temperatur di intake Ini tegak Apa? Voltase aki Agak sedikit gak bener ya bacanya Tapi lumayan akurat lah Ini throttle sensor Kenapa angkanya di 20? Karena belum dikalibrasi lagi Engine map Ini money volt Absolute pressure Tekanan di intake money volt RPM Ini bukaan injektornya 1,9 2,0 Millisecond Ini duty cycle Jadi si injektor itu Kerjanya 2% Pas lagi idle begini Makin kita gas Makin gede Ini bisa kita atur-atur Suka-suka ya Ini android punya Jadi bagus Ini bisa ditaruh disini Dan ini wireless Pake bluetooth Keren Ini bisa Ini bisa Sorry Dan gigit Gimana cara makan ya Jangan semuanya Hehehe 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 Om gimana cara makannya Ini dimakai mulut Om Pak Uping Mata Hebat Bisa tembus itu sate nya Hehehe Hehehe Kas lihat sim nya dong Enggak jangan sim nya RDP nya aja Jadi ini Pekerjaan Hehehe 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 Selamat datang Nice guy Nice guy Nice guy We'll play Hehehe 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 Gimana? Gak Gak jadi Udah Gak ada syaran ura Hehehe Hehehe Gak ada motor nih Gak ada Gak ada Gak ada bersih Jangan kebay Jangan kebay ya Ayo azan azan Kebakar kebakar Panas, panas Hehehe Besok sepeda ontel ya Omnya Kita turboin Hehehe 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 Dرrrrrrrr Djerrrr Djerrrr Djerrrrrr Djρr Djer Ri Djerri Djerr Djerri Djerji Djer civil Djerri ya meskip lu gak kelihatan muka lu gak kelihatan turunan lagi ke bawah gak lah bisa digerakin itu kancing gak ditutup nyerah kancingnya nyerah kancingnya nyerah berani terus apalagi tadi taros-taros enggak kan mereka berani gini apa sih lu enggak ya enggak dicatat sih tadi udah enak enggak kan om bilang emang anda youtube nya berapa saat sekarang berada kan enggak gue timpalin dulu itu iya ya gue yang bilang iya om yang bilang iya orang lain ini setidaknya iya tadi apa udah enak makanya enak banget harusnya tadi dicatat ya iya itu dia langsung kan ngomongin soal ini ngapain sih lu pakai gini-gini yang orang lain nge-review mobil nge-review motor berani bertanggung jawab lu gak berani bertanggung jawab atas apa yang lu omongin nah terus yakin yang lain mah tulus nge-review mobil lu apa nge-review mobil nge-review motor ujung-ujungnya apa? jualan kaos gua diam terus keluar cek kan jualan ya? belum kan? apa kau bilang jualan ya biar gak lupa gitu aja terus gua gak mau ngapain ya nanti baru balesannya terus eh ya deh itu nanti kita pikirin yang lain mas safety riding itu kalau lagi riding kalau lagi nongkrong gak perlu pakai helm gak perlu pakai jaket safety awareness itu datang dari diri anda masing-masing jadi harus sadar akan safety dimanapun anda berada jadi kami memilih untuk pakai helm pakai jaket safety liat nih liat nih gak berasa ini ini macam berotot jadi bagus putingnya gak ada ah iya safety safety sekali belum punggung tuh ini ada pukul-pukul kuat ya lu buat sekali dong tenaga dalam, tenaga dalam, maus ini, ini pemeran utama gua udah gak ada tau aja lu biar gua tinggian dikit tau aja lu biar gua tinggian dikit